Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Kali ini kita mau ngebahas tentang Anzora Skincare Siapa diantara kalian yang baru tau produk satu ini Anzora Skincare Nah, Anzora Skincare itu adalah Ownernya itu adalah Heni Purnamasari Ibu Heni Purnamasari ini Dia seorang apotekar Packagingnya berwarna gold Gitu semuanya Ibu Heni Purnamasari ini ternyata sudah Sudah banyak banget bertemu Dia juga pernah bertemu dengan dokter Richard Lee Dokter Richard Lee itu dokter yang membawa aku tau Tentang produk-produk abal-abal Atau produk yang aman Nah, terima kasih untuk dokter Richard Lee Gara-gara dia aku tau Mana itu produk aman dan mana itu produk yang gak aman Karena sekarang ini kan banyak banget Skincare-skincare yang hanya mengaku Bepom Tapi banyak banget juga skincare kalau ditanya Sudah Bepom atau belum Masih proses, masih proses, masih proses Kalau kamu membeli skincare dan menanyakan Misalkan ini produknya sudah Bepom belum Masih proses gitu Tak akan tetapi skincarenya itu sudah dijual lama Apalagi sudah satu tahun dan masih terus proses Itu fix itu adalah krim abal-abal Kamu jangan beli skincare yang seperti itu Oke guys, kita lanjut Ternyata Ibu Henny Purnama Sari ini juga pernah bertemu dengan Lestika Jora Banyak artis ya guys ya Terutama aku lihat dia pernah bertemu Lestika Jora Juga Lestika Jora buat kalian teman-temanku yang ada di luar negeri Dia adalah artis terkenal di Indonesia Dan Anzora Skincare juga pernah diiklankan oleh Aurelie Hermansah Aurelie Hermansah itu juga artis terkenal di Indonesia Anzora Skincare ini ada berbagai banyak varian ya guys ya Untuk semua jenis kulit Produk dari Anzora Skincare yang sudah Bepom itu ada 174 produk Aku sudah cek, kalian boleh lihat disini nanti Ada 174 produk yang sudah Bepom Otomatis kalau sudah Bepom itu otomatis semua produknya itu aman dan terhindar Dan tidak ada merkuri apalagi hidroquinone yang terkandung di dalamnya ya guys ya Jadi Anzora Skincare itu juga mempunyai berbagai macam varian untuk krim untuk jenis kulit Ada yang untuk acne, ada yang untuk dark spot, ada yang untuk brightening ya banyak sekali Dan Anzora Skincare ini setiap variannya ada 5 item Yaitu mendapatkan facial wash, toner, serum, day cream, and night cream Nah Anzora Skincare ini bukan skincare mahal guys Jadi dia skincare yang merakyat banget Harganya itu di kisaran antara Rp220.000 itu dapat satu paket Jadi dia sama seperti Ratu Glow, dapat tas cantik juga Dan sama juga seperti NRA Beauty yang pernah aku review Nah jadi buat kalian yang mencari skincare murah Aku rekomendasiin banget Anzora Skincare ini Juga baru tau produk Anzora Skincare ini ternyata pernah diiklankan oleh artis-artis terkenal di Indonesia Walaupun banyak artis juga yang mengiklankan produk yang kebepomannya nggak jelas Ada juga artis yang seperti itu Kesimpulannya untuk produk Anzora Skincare ini Itu yang pertama Anzora Skincare itu sudah pasti amannya Karena dia sudah terdaftar Semua produk Anzora Skincare sudah terdaftar di Bepom Ada 174 produk Yang kedua Anzora se-owner dari Anzora Skincare ini Juga ternyata pernah bertemu dengan Dr. Richard Lee Dan pernah bertemu dengan artis-artis yang terkenal Dan kesimpulan yang ketiga Anzora Skincare ini pernah diiklankan oleh Aurelie Hennemansah Yang notabene adalah artis terkenal di Indonesia Kumpulan yang keempat itu adalah Anzora Skincare ini adalah skincare merakyat atau skincare yang termasuk murah Jadi buat kalian yang lagi mencari skincare murah Itu aku rekomendasiin banget Anzora Skincare ini Buat kalian yang budgetnya pas-pasan ya guys ya Ini adalah salah satu rekomendasi dari aku untuk mencari skincare murah ya guys ya Sekian dulu konten dari aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye